Oke halo guys, balik lagi bersama saya Agil Prayoga Di video kali ini saya akan bagi-bagi tutorialnya yaitu cara mengatasi Atau saya akan memberikan tips cara mengatasi buat kalian yang notifikasi whatsappnya itu tidak berbunyi Nah oke mungkin kendalanya kalian seperti itu Kalau sama kalian bisa langsung aja tonton video ini sampai selesai Nah oke bagaimana caranya simak video ini sampai selesai Sebelum lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Maka sebaiknya kalian klik tombol subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah oke kita langsung aja ke tutorialnya Yang pertama disini kalian bisa langsung aja Kalian buka aplikasi whatsapp kalian Nah kalau udah disini kita bisa langsung aja pilih titik 3 pojok kanan atas Nah lalu kita bisa klik setelan Oke kemudian setelah itu kita bisa langsung aja pilih di bagian notifikasi ini Kita bisa atur aja di bagian pengaturan notifikasinya Nah pastikan di bagian paling atas yaitu nada percakapan itu aktif ya teman-teman Nah ini kalian aktifkan aja misalnya kalau disini kalian non aktif Kalian bisa aktifkan aja terlebih dahulu Nah oke untuk di bagian pesan disini ada yang namanya pesan pengaturan pesan Nah kita bisa langsung aja klik aja nada notifikasinya Nah pastikan disini kalian terpilih dengan nada dering yang ada disini Jangan sampai disini nada notifikasi kalian terpilih dengan yang tidak ada ini Nah mungkin kalau kalian pilih yang ini kalian bisa ganti aja ke nada dering default Atau pilih nada dering yang kalian sukai yang ada di bawah ini Banyak sekali nada dering yang bisa kalian gunakan Nah oke setelah itu kita klik oke Dan setelah itu kalian bisa gulir lagi ke bawah Nah disini juga ada bagian nada notifikasi Nah disini kalian pastikan kalian pilih ke nada dering yang default atau nada dering yang lain Nah kalau udah di paling bawah juga disini ada yang namanya nada dering panggilan Nah disini kalian bisa ganti aja ke nada dering yang kalian sukai juga Nah oke setelah itu disini kalian berarti sudah aktif ya teman-teman Nada deringnya sudah aktif Nah setelah itu kalian keluar kayak gini Kita bisa pilih ke whatsapp kalian tahan aja whatsappnya Nah kemudian kita bisa klik info aplikasi Nah setelah itu disini kalian bisa langsung aja di bagian notifikasi kalian klik Nah kalau udah disini kalian bisa lihat disini semua notifikasi whatsapp pastikan disini aktif ya teman-teman Dan disini juga kalian ada beberapa yang perlu kalian aktifkan Disini kalian mungkin ada yang ter non aktifkan Kalian bisa aktifkan aja terlebih dahulu semuanya Biar nanti notifikasinya masuk ya teman-teman Nah setelah itu kalian keluar Nah pastikan kalian volume hp kalian itu biasanya tuh volume Volume hp ya kendalanya Kalian bisa besarkan aja kayak gini Ini kalian bisa klik ini Nah disini ada beberapa yang bisa kalian tingkatkan nih Kalian bisa tinggikan aja notifikasinya kayak gini Berarti nanti kalian akan Sudah ada suara notifikasinya Kayak gitu aja ya teman-teman Oke mungkin itu saja video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye semuanya